Oke warga, ada Pak Jarwo yang kemarin buru-buru gak ikutan main BLT di MHS. Halo Pak Jarwo. Wih, kembaranku. Wih, tetep kembaranku. Bener-bener, bener-bener. Kemarin kita syuting tapi Pak Jarwo buru-buru. Jadi gak sempet saya tanyain, gak sempet dapet duit Pak Jarwo. Iya, soal kalau beri-deri bengkak-bengkak kakiku. Makanya sekarang saya mau kasih rezeki buat Pak Jarwo. Wah luar biasa gue lagi santai-santai. Iya kan? Kerjaan gak ada. Oke Pak Jarwo, pertanyaannya untuk Pak Jarwo. Kamu tau tidak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia disebut dengan? Eh, ini. Apa? Eh, KUHP. KUHP, betul banget tepuk tangan lu buat Pak Jarwo. Tapi itu baru pertanyaan opening aja Pak. Gak dikasih duit itu? Belom, itu belum. Kalau yang itu belum. Udah mikir, capek, capek. Oke, gincana, gincana tingningning. Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa, ini pertanyaan yang benerannya ya Pak, Pak Jarwo. Kamu tau tidak kepanjangan dari KUHP adalah? Hayo, Pak Jarwo bisa jawab gak ya? Tungguin jawabannya setelah yang satu ini ya. Balik lagi di bahagia langsung tunai. Koko masih lanjut main nih sama Pak Jarwo kuat. Coba, bisa jawab gak ya? Kamu tau tidak kepanjangan dari KUHP adalah? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seratus ribu! Tunggu! Nah ini. Eh, halo Bang Bopak. Tadi ngomong-ngomong sama Jarwo. Iya. Ngasih capek. Iya, ngasih capek. Kenapa Bang Bopak? Jangan bilang siapa-siapa nih. Mau dong. Mau juga ternyata. Mau capek ya? Iya dong. Tapi jawab pertanyaan dari aku dulu. Iya. Bang Bopak kan lulusan luar negeri kan? Iya lah, sekolah di Indonesia kan? Ngapain kan sekalian kita ke internasional? Nah. Pulang ke Indonesia nganggur lagi. Hahaha. Jadang lebih parah. Iya, iya. Oke, kasih pertanyaan ya. Tebak gambar. Oh, tebak gambar. Tebak gambar ya. Kayaknya Bopak basicnya memang penggambar. Iya kan, telukis ya. Oke. Bang Bopak, kamu tau tidak bentuk geometri apakah ini namanya? Ini geometri lingkaran. Lingkaran? Lingkaran dari mana? Bang Bopak, lihat tuh. Ini segi... Kayak segi tujuh nih. So, coba dihitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hebus. Salah. Iya tau, cuma di otak nggak keluar tuh. Udah salah ah, Bang Bopak. Tapi tenang aja. Gak dapet cepek dong nih. Dapet, tenang aja. Aku punya beberapa pertanyaan kalau buat Bang Bopak. Nonagon namanya. Nonagon itu istilah Jepang. Hahaha. Bentuk geometri ini namanya apa? Kalau tadi kan nonagon, kalau ini apa? Nah, iya. Nah, ayo Bang Bopak. Papagon. Hahaha. Kalau tadi nona, iya ini. Nah ini apa ya? Segi lima. Segi lima. Aduh. Pentagram. Pentagon. Pentagon. Seratus ribu. Seratus ribu. Apa? Pertahanan di Amerika. Bener banget Bang Bopak. Emang ada sih Pentagon di Amerika Serikat. Tapi kalau Pentagon yang itu beda lagi. Pentagon yang itu adalah gedung Departemen Pertahanan Pemerintahan Amerika Serikat. Yang dibuat pada tahun 1941 di awal menutusnya Perang Dunia Kedua. Berbentuk sedih lima karena untuk memudahkan pergerakan orang-orang yang berada di dalamnya. Dengan desain bentuk gedung yang seperti itu, setiap area di gedung Pentagon dapat dijangkau hanya dalam waktu kurang dari 7 menit dengan berjalan kaki. Pentagon memang merupakan salah satu gedung perkantoran terluas di dunia dengan total area mencapai lebih dari 400 hektare. Jadi walaupun kantornya luas nih,